Hai assalamualaikum warahalaikumsalam Oke Alhamdulillah selamat pagi kepada teman-teman kita semua semoga kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga pagi ini kita bisa mendapatkan aktivitas seperti biasa lagi kita memang dari rumah sengaja ke sini melihat peternakan beliau mereka sudah berterna Alhamdulillah kerjasama dengan kami sudah agak lama nih satu tahun lebih satu tahun lebih Alhamdulillah dan mereka beranaknya Alhamdulillah ini termasuk bagus-bagus kambingnya juga gemuk pola pakannya Niki Uloyo belum tahu makin ngobrol-ngobrol langsung sama beliau Bagaimana caranya peternak pola pakan dan lain sebagainya perawatan dan lain-lain mereka pun pakai pejantan punya saya yang dipakai itu pejantan kalau enggak salah ya itu dia yang sudah pernah beranak-beranak tapi sampai sekarang ini belum jual anaknya masih di yang lebih nasi kembangkan tapi pasti suatu saat juga tetap kita oke langsung ngobrol-ngobrol langsung perkenalkan dan tidak nomor telepon barangkali nanti ada temen-temen mau ngobrol sama-sampaian Monggo silahkan selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di peternak Mbah Wongsoh ini kenalkan nama saya Jarwo ini nama saya Rio nomor HP saya 085-749-117-429 saya peternak binaan kerjasama dengan Mas Imam sudah mulai tahun bulan tepatnya bulan Agustus tahun 2001 2021 2021 ya 2021 tepatnya bulan Agustus jadi sampai sekarang sudah ada satu tahun lebih selama ini selama ini peternak kami selama ini peternak kami itu hampir mayoritas kambing-kambing yang saya ternak ini dari Bapak Imam dari Mas Imam Doko Kalian Drafam Terus ini peternak kami ini baik dari induan betina maupun dari perjantannya itu dari Mas Imam sana untuk kambing-kambing kami ini ini sekarang populasinya kurang lebih 20-an ini 20 ekor sudah 20 ekor yang pada awalnya itu sebenarnya kami beli dari Mas Imam itu bulan Agustus tahun 2021 itu cuma dua ekor terus bulan sebelas bulan sebelas bulan November itu kita beli lagi dari tempatnya Mas Imam juga itu dua ekor juga kepala hitam kepala hitam ini terus burawa ya burawa ya pertanaan burawa terus yang lainnya ini adalah sudah beranak-beranak dari dari Mas Imam untuk pulang makannya untuk pulang makannya di peternak kami itu pagi itu biasa kita kasih sejenis pola campuran antara pola terus sentrat itu kadang sentratnya saya juga tidak pasti mana yang ada kalau ada S18 saya pakai S18 kalau tidak ada saya pakai Superjoss terus nanti Polar sama sentrat itu saya kasih gamblong sedikit itu untuk sedikit biar agak lunak biar agak enggak 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 terlalu kering maksud saya kalau kering itu biasanya selama ini peternak kami selama ini peternak kami itu hampir mayoritas kambing-kambing yang saat peternak ini dari Bapak Imam dari Mas Imam Joko kalian terpaham terus ini peternak kami ini baik eh dari induan betina maupun dari perjantannya itu dari Mas Imam sana eh untuk kambing-kambing kami ini ini sekarang populasinya kurang lebih 20 ekor sudah 20 ekor yang pada awalnya itu sebenarnya kami beli dari Mas Imam itu bulan Agustus tahun 2021 itu cuma dua ekor terus bulan sebelas bulan sebelas bulan itu kita beli lagi dari tempatnya Mas Imam juga itu dua ekor juga kepala hitam kepala hitam ini terus yang lainnya ini adalah sudah peranak-beranak ini dari dari Mas Imam untuk pulang makannya untuk pulang makannya di peternak kami itu pagi itu biasa kita kasih sejenis sejenis pola campuran antara pola terus sentrat itu kadang sentratnya saya juga tidak pasti mana yang ada kalau ada S18 saya pakai S18 kalau tidak ada saya pakai SuperJose terus terus nanti Polar sama sentrat itu saya kasih gamblong sedikit itu untuk sedikit biar agak enggak terlalu kering maksud saya kalau kering itu biasanya batuk-batuk biar kambingnya kalau kering kita pakan kering itu batuk-batuk sehingga sedikit banyak itu saya kasih campuran gamblong iya gamblong terus setelah itu habis berwasih itu saya kasih hijauan sedikit cuma sedikit sebenarnya hijauannya itu terus sampai ini hijauan ini kita tunggu nanti sampai jam 2 kalau hijauan ini itu tidak habis itu kita sisihkan terus kita kasih yang baru yang baru hijauan kalau dulu kita sering pakai silase pakan silase kalau sore itu kita makannya pakai silase berhubung sudah ada tiga hari empat hari ini silasenya habis kita nggak punya setak terus akhirnya kita pakai hijauan lantik hijauan kita giling terus kita kasih makan seperti itu silakan untuk melihat-lihat siapa tahu kita berjodoh terus suatu saat kita bisa menjalin kerjasama itu jauh lebih baik karena apa semakin banyak kawan semakin banyak teman itu saya pikir jauh lebih baik untuk pengembangan dalam dunia usaha mungkin itu monggo saya persilahkan melihat kambing-kambing saya yang saya pikir juga masih tahap awal kita pemula belum tahu secara pasti secara yang pas itu seperti apa pola makannya itu belum tahu pasti tapi tapi yang jelas selama ini saya cuma kasih makan seperti itu pagi ya seperti yang saya sampaikan tadi terus sorenya kalau dulu kita kasih silase berhubung ini selasenya habis sorenya kita kasih hijauan yang langsung kita giling monggo mas lihat-lihat oke oke sekarang kita lanjut saksikan langsung eh peternakannya langsung ini ikut Hai peternakannya nanti pangan kipangan ini cuma gg atau ini kan saya saya tempatnya karena aku coba mas kalau tidak lebih kumpul tapi kalau saya tidak bisa masaknya 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 selamat menikmati 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 jangan sampai selamat menikmati